Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone Xiaomi serinya adalah Redmi Note 5A dengan kodename Aglaid jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Mi dan kebetulan handphone ini versi distributor jadi made innya itu adalah made in Cina dengan model MDG6 walaupun MDG6 ini unlock mic loadnya tetap bundle agar tidak bundle kita akan gunakan dongle saja disini kita gunakan MRTK dongle jadi nanti untuk akun Mi nya terdisable oke langsung saja kita pasang MRT dongle nya ke komputer silahkan siapkan juga kabel data kemudian untuk mengunlock akun Mi nya ini handphone Xiaomi Redmi Note 5A ini harus masuk ke ideal mode dan untuk masuk ke ideal mode kita harus melakukan test point untuk melakukan test point kita harus bongkar casing belakangnya seperti ini kemudian sebelum kita melakukan test point handphone kita matikan terlebih dahulu karena handphone tidak bisa kita matikan normal maka tinggal kita cabut saja soket baterai nya sekarang handphonenya sudah mati namun kita perlu lagi untuk menghubungkan soket baterai ke mesinnya lagi jadi kita colokkan lagi soket baterai nya untuk melakukan test point untuk metode test point nya kita akan gunakan tanpa kabel data jadi cukup dengan menghubungkan dua titik test point ini menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point ini kita tekan saja tombol power nya 1 sampai dengan 3 kali cukup mudah tanpa kabel data untuk melakukan test point masuk ke ideal mode oke sekarang kita bergabung dengan tampilan Windows kita kita jalankan dulu device manager kebetulan disini aku menggunakan Windows 10 maka tinggal aku cari aja dan fungsi dari device manager ini adalah untuk mengetahui jika nanti handphone sudah masuk ke ideal mode oke sekarang kita akan coba untuk melakukan test point jadi untuk melakukan test point pastikan soket baterai terhubung kemudian hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan saja tombol power nya satu sampai dengan tiga kali kalau sudah kita coba untuk colokkan kabel data ke handphone dan perhatikan pada device manager sudah harus muncul podcom dan LPT seperti ini kemudian di bawahnya terbaca sebagai Qualcomm hsusb keyd loader 9008 pada com sekian langsung aja sekarang kita coba jalankan MRT nya sudah aku siapkan untuk main setup MRT versi 3.95 dan versi ini hanya bisa dijalankan menggunakan dongle fisik yang terhubung ke komputer oke kita tunggu dulu sampai MRT nya berjalan kalau sudah berjalan langsung aja kita masuk ke menu Xiaomi setelah masuk ke menu Xiaomi pada bagian model kita cari modelnya adalah Redmi Note 5A kita coba geser ke bawah cari Redmi Note 5A UGG LITE kita pilih yang atas ya Redmi Note 5A UGG LITE tanpa fingerprint di casing belakangnya oke setelah kita pilih modelnya Redmi Note 5A UGG LITE kemudian untuk port nya di bagian bawahnya ini kita pilih com yang muncul harus sama dengan yang muncul pada device manager jadi com nya kita sesuaikan dengan yang muncul pada device manager kalau sudah di bagian bawahnya lagi operation option kita pilih yang iris akun kita centang aja ini kemudian kita klik tombol start nya dan kita tunggu sampai proses unlock akun Mi nya selesai kita tunggu sebentar untuk durasi unlock akun Mi ini tidak akan membutuhkan waktu yang lama mungkin hanya sekitar 30 detik saja ingat ya saat proses unlock seperti ini ini jangan sampai handphone goyang jangan terputus koneksinya ke komputer ini dia sudah muncul keterangan disable find my phone nya tinggal kita tunggu sebentar sampai muncul keterangan all is done dan ini dia sudah muncul ya keterangan all is done nya berarti handphone sudah selesai proses unlock akun Mi nya dan handphone ini otomatis restart kemudian muncul logo MI di layarnya namun hanya masuk ke mode charging untuk menyalakan handphone ini kita harus menekan tombol power nya sampai muncul logo MI baru kita tunggu sampai proses loading nya selesai dan nanti akan kita lihat hasilnya jadi untuk unlock akun Mi pada Redmi Note 5A menggunakan MRT versi 3.95 ini ini adalah metode disable find my phone nya jadi bagaimana metode disable itu mungkin nanti aku bisa jelaskan sedikit di akhir video yang jelas kita tunggu dulu hasilnya mudah-mudahan tampilan terkunci akun Mi nya sudah tidak muncul lagi dan handphone bisa kita gunakan dengan normal kembali setelah loading nya selesai ini dia hasilnya tampilan terkunci akun Mi nya sudah hilang langkah selanjutnya tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu kita pilih siapkan sebagai baru kemudian kita coba lanjutkan lagi set up nya semua sudah siap kemudian setelah sandi kita lewati setelah tambahan kita lewati lagi next terus kita set up terus sampai di akhir tahap set up nya kemudian ternyata disini ada notifikasi belum masuk untuk menggunakan ponsel ini terlebih dahulu anda harus masuk ke akun google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali di setel ulang kita bisa langsung klik menu siapkan ponsel saja jadi handphone ini masih terkunci akun google dengan munculnya notifikasi belum masuk tadi maka langsung aja kita coba untuk bypass akun google nya kita harus masuk lagi ke ideal mode maka handphone harus kita matikan lagi untuk melakukan test point langsung aja cabut soket baterai nya kemudian kita pasang lagi dan mulai melakukan test point dengan menghubungkan 2 titik test point nya jadi ketika handphone mati soket baterai sudah terhubung kita tinggal menghubungkan 2 titik test point sambil menghubungkan 2 titik test point kita tekan tombol power nya 1 sampai dengan 3 kali kalau sudah dirasa masuk ke ideal mode silahkan colokkan kabel data ke handphone nya pastikan langsung terbaca sebagai qualcomm hs usb key deloader 9008 pada device manajernya kebetulan untuk com nya masih sama maka settingan pada MRT nya juga belum berubah ya untuk model nya masih sama port nya masih sama hanya di bagian operation option di bagian bawahnya yang tadinya kita pilih menu iras akun maka kita ganti menjadi iras frp kita klik aja menu iras frp nya langsung kemudian untuk eksekusinya tinggal kita klik aja tombol start dan kita tunggu sampai proses bypass akun google nya selesai atau bisa dibilang unlock akun google nya selesai oke ini dia ada keterangan all is done kemudian rebooting mobile seperti yang tadi handphone langsung restart dan masuk ke charging mode kita harus menyalakan ulang handphone ini manual oke kita bisa kembali dulu ke tampilan handphone nya silahkan lepaskan kabel data kemudian tekan aja tombol power sampai muncul logo MI di layarnya kemudian kita tunggu proses loading yang selesai dan ketika handphone sudah masuk ke tampilan selamat datang MIUI 11 seperti ini maka tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu pilih lokasi pilih bahasa tadi sudah kita lakukan kemudian mengatur lokasi kita tunggu sebentar kemudian kita lanjutkan pilih keyboard kita gunakan keyboard saja next lagi hubung kejadian bisa kita lewati dulu aja kemudian kita next lagi next lagi kartu SIM kita lewati siapkan sebagai baru tunggu sebentar lagi setelah itu untuk layanan google bisa kita lewati aja lainnya lainnya setuju kemudian semua sudah siap setelah sandi kita lewati juga next untuk setelah tambahan kemudian pilih tema bebas yang manapun kemudian kita lanjutkan lagi setupnya dan di akhir pengaturan handphone tidak muncul lagi notifikasi belum masuk dan dia langsung masuk ke tampilan menu seperti ini akun google sudah berhasil terbypass atau terunlock dan akun MI nya sudah tidak ada tampilan terkunci akun MI di layarnya dan handphone Redmi Note 5 ini sudah terinstall versi MIUI terbaru yaitu MIUI 11 sudah tidak ada update-an lagi tinggal kita buktikan saja jika metode yang kita gunakan ini tidak akan mengunci lagi akun MI nya ketika handphone kita hubungkan ke jaringan internet namun sayangnya untuk akun MI tidak bisa kita gunakan lagi walaupun akun MI nya clean tetapi akun MI ini tidak bisa kita loginkan lagi kita tidak bisa membuat akun MI baru menggunakan handphone ini lagi tidak dapat periksa info keamanan perangkat karena metode yang kita gunakan tadi adalah menonaktifkan fitur pencarian perangkat atau disable find my phone nya namun handphone ini tetap aman tidak akan terkunci lagi akun MI nya kemudian akun Google aman untuk akun Google nya bisa kita loginkan lagi kita bisa membuat email baru menggunakan aplikasi playstore lagi untuk internet aman handphone sudah kita konekkan ke jaringan internet kita gunakan untuk browsing kita gunakan untuk membuka aplikasi playstore sampai saat ini masih aman tidak ada tanda-tanda handphone akan terkunci kembali akun MI nya oke sudah selesai tugas kita dan terima kasih sudah menikmati video ini ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari makgeleng flasher tutorial ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota 200 ribu mantap selamat menikmati selamat menikmati